Hai jadi kalian kalau download map ini enggak perlu lagi khawatir dengan add-onnya ya karena sudah terpasang otomatis dan siap pakai cuh siap pakai ya nah nice Ho Hai Halo friends sabo di sini dan di video kali ini aku akan bagi-bagi map lagi guys kepada kalian semua ya yaitu map aku waktu bermain survival bersama Jenny cuh ya jadi disini aku memutuskan untuk bagi-bagi mapnya kepada kalian semua karena aku enggak bisa lagi ngelanjutin untuk kedua ratus hari ya Jadi kalian bisa download map ini dan bisa lanjutin sendiri ya Oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe karena 80% yang sering mampir ke channel ini belum subscribe maka dari itu subscribe sekarang join the gang and check it out Oke sekarang aku sudah masuk di dunia mungkin bagi kalian yang udah nonton videonya waktu aku bermain 100 hari survival bersama Jenny mungkin kan udah tahu ya tapi ada yang baru disini cuh ya ada beberapa struktur baru yang baru saja aku buat aku enggak bisa lagi ngelanjutin cuh karena HP gua udah nggak tahan rekod lama-lama ya apalagi bermain survival selama 100 hari itu membutuhkan waktu 30 jam cuh ya untuk denap 100 hari itu harus main 30 jam ya jadi HP gua udah nggak sanggup lagi ngerekod jadi kuputuskan untuk bagi mapnya aja dan kalian bisa lanjutin cuh ya yang pastinya di map ini udah ada jelly nya ya Jadi kalian enggak perlu lagi tambah-tambah add-on untuk bisa ewe sama Jenny cuh ya Oke apa saja yang ada di dunia saya ini ya Coba kita cek satu persatu dari yang paling kiri dulu ya Coba kita kesini dulu nih kebawah ya ini ini kebuntu bubiasa aja sih ya saya belum sempat bikin dan pumpnya pump sugarcane belum sempat bikin karena gua lagi sibuk juga ya main di server temen Nah seperti ini sungai biasa aja ya kalau kalian lanjutin itu bisa aja bikin pangnya sendiri ya karena aku udah ada beberapa bahan restun buat bikin pump ya dan aku juga sudah kasih tutorialnya ya bikin sugarcane pump yang sederhana dan efektif kita cek dulu yang paling kiri di sini aku baru saja ada buah storage room ruang penyimpanan ya karena berantakan sekali item item gua cuh tuh diut ada kabel stone macam-macam nih berantakan sekali ya jadi gua enggak sempat ngerapiin tapi sempat bikin ruang storage saya seperti ini cuh ya tuh masih kosong kalau kalian download map ini kalian bisa pindahin barang-barang kalian kesini ya tapi nggak bisa aku kasih nama nih soalnya belum dapat Prem ya dan disini ruang pertama gua main nih ruang pertama gua bikin ya di ruang mining dan ruang kerja sementara dan disini juga ada tempat mining dan map ini sudah otomatis terupdate ke versi 1.18 jadi kalau kalian itu mining bisa di kedalaman sampai minus ya cuh Oke lah dan seperti ini aja ya dan item-itemnya disini cuh ya di barrel sama di chest tuh berantakan ya berantakan tuh seperti ini nah seperti ini nih nih ini bahan-bahan untuk membuat restun ya nih tapi agak sedikit nih nggak lengkap ya kalian bisa tambahin aja sedikit dan disini ada beberapa kaca ya terus kita disini ada kebun ini sudah dibikin auto-pump ya tuh lihat nah udah aku bikin menjadi auto tuh rapi kan cuh rapi cuh ya jadi konsepnya itu sama karena bioma disini paling dekat dengan jungle sama oak ya jadi aku menggunakan dua bahan yaitu oak sama jungle ya oke udah cukup seperti ini aja cuh ya dan kita ke paling kanan dulu sebelum kita ke rumah ke paling kanan dulu ini aku baru bikin juga kandang ya kandang hewan ternak coba kita buka tuh pintunya biasa aja sih ya tuh ada empat disini ya ada ayam ada haram ada sapi ada domba ya tuh pintunya sederhana aja sih cuh ya tuh pakai piston dan kita sebelum masuk ke rumah kita ke atas dulu ya sini ada ruangan nah disini di tengah-tengah ini buat kita menuju ke XP pump ya atau mau pump nah ini cuh tapi sedikit ya kalau kalian ingin XP pump ini efektif kalian harus disini dulu cuh ya harus AFK dulu mungkin satu jam cukup ya satu jam sudah cukup cuh kalian AFK di atas ini ya nah cukup kalian itu itu AFK disini tunggu saja sampai gelap hari dan ini turunnya kalau kita udah selesai efek kita bisa turun ke bawah sini jadi kita langsung meluncur ke bawah cuh ya okelah coba kita turun lagi ke bawah kita ke rumah setelah aku update addonnya ini ada ngebugnya cuh ya agak-agak-agak ngebug itulah ya setelah aku update map ini ke 1.18 ternyata agak ngebug nih nih ada Jenny ya nih nih ngebug Jenny ini nih ngebug dari addonnya ya dan ini lantai atas sebelumnya kita dulu di sini di sini ada chest nih hasil dari ender dan nether ini juga nih armor-armor nya ya sudah aku engine juga nah ini item-itemnya juga dan aku juga punya shaker box satu ya dan ini ada isinya enggak terlalu banyak sih ya Nah seperti ini aja cuh Oke lah karena udah banyak aku pakai item-itemnya ya Oke coba kita naik ke atas ke atas nah inipun ruangannya masih belum aku dekorasi cuh tuh masih ada ruang kosong mungkin kalian bisa manfaatkan ruang kosong kosong ini untuk membuat suatu ruangan ya di sini ada teteh Jenny ini cuh tuh tuh jadi kalian kalau download map ini enggak perlu lagi khawatir dengan addonnya ya karena sudah terpasang otomatis dan siap pakai cuh siap pakai ya tapi kali ini gua nggak main dulu ya sama Jenny karena ini cuma bagi-bagi map ya terus kita keluar lagi kita ke desa ya coba kita pergi ke desa fitunya di sini tapi harinya agak mulai gelap nih lebih baik aku tidur dulu ya takutnya diserang mob jahat cuh ya Oke lah kita tidur dulu kita menginap di rumah villager ya cuh Oke harinya kembali pagi coba kita ke sini ya dan ini beredar ya cuh beredar ini nih ada dua villager dalamnya kalian cukup kasih makan aja di sini ya lalu tinggal pencet aja di seperti ini nanti dia makan setelah dia makan lalu dia bercinta menghasilkan anak lalu anaknya nanti ke sini nah dia nanti besarnya di sini ya kita turun ke bawah turun dulu ke bawah nah di sini tempatnya ya dan di sini ada beberapa rail waktu aku membuat iron pump ya tuh ada beberapa rail untuk mengantar beberapa villager Coba kita tekan ya kita masuk Nah kita tunggu sebentar sampai di tempat pump iron tuh agak jauh ya karena pump iron ini lebih efektif kalau kita jauh dari desa cuh ya kalau bisa jaraknya itu 170 blok dari desa cuh Oke sekarang kita sudah sampai di iron pump iron pump ini sederhana ya tapi sangat efektif tuh kita tunggu sebentar kalau kalian itu ingin AFK disini tempatnya cuh AFK kira-kira satu jam lah ya nanti air onnya sepaun nah seperti ini cuh ya kalau kita ada AFK disini iron golemnya itu akan sepaun di sini cuh ya tuh lihat tuh tewas kan tewas cuh dan kalau ingin mengambil hasilnya di sini cuh ya di sini sudah aku taruh barrel di sini ya tuh gimana nih nyangkut-nyangkut ya nah disini nih ada 26 iron kalian bisa ambil dan kalau ingin lebih banyak lagi kalian harus AFK disini cuh ya setengah jam aja cukup cuh setengah jam aja kamu AFK disini cukup ya Oke coba kita balik lagi tidak terlalu banyak sih ya tidak terlalu banyak yang aku ekspor di map ini 100 hari aku bermain itu lama cuh ya lama jadi agak kesulitan juga mainnya cuh karena saya ini player HP ya bukan di PC cuh ya karena PC gua masih belum diaktifasi cuh Oke untuk sementara aku masih main MCPE di Android ya karena MCPE atau bedrock Windows 10 itu mahal cuh ya 400.000 hampir 400.000-an Oke lah setelah kita pakai realnya kita taruh lagi gitu di sini ya di cache nah seperti ini cuh sudah kalau banyak yang aku ekspor di sini ya di sini pun desanya belum aku apa-apa ini belum aku rapiin ya dan real-realnya masih berantakan seperti ini jadi aku memutuskan membagikan map ini supaya kalian itu bisa bisa ngelanjutin ya dan disini ada ruang portal cuh ya Coba kita masuk ke bawah ini ruang portal cuh nah ini ruang portal ya ini nether portal ini n portal ya jadi gua males masuk ya jadi ini aja sih ya tidak banyak terlalu banyak cuh 100 hari gua itu lebih banyak memakan waktu-waktu building ya building bikin pam itu sangat memakan waktu cuh ya karena gue itu lebih kalau bikin-bikin building itu masih lama cuh masih lambat bikin-bikin rumah ini bikin rumah lambat bikin yang itu juga lambat berapa hari ya di main trap ya satu jam juga ini kira-kira aku bikin rumah ya cari bahan dulu cari item itemnya dulu sebelum bikin rumah ya dan aku lupa di atas ini juga ada ini ada ruang potion seperti ini untuk menduplikasi potion ya untuk memperbanyak tapi sayangnya sudah aku gunakan semua potionnya waktu melawan Ender Dragon ya cuh oke gini aja sih cuh ya tidak terlalu banyak yang aku ekspor jadi kalian bisa download pub ini dan lanjutin ya tapi ada password dalam video ya cukup kalian nonton sampai selesai passwordnya yang ada dalam video ya oke oke cuh terima kasih sudah mengikuti sejauh ini jangan lupa untuk terus dukung channel ini jangan lupa like comment dan subscribe linknya sudah saya taruh di deskripsi dan ada password dalam video ya oke terima kasih bye check it out abone kalau aku udah sabukan abone ya abone ini selamat menikmati